selamat menikmati yang satu ini merupakan alpukat terbesarnya Indonesia ini adalah alpukat Markus atau kalau di Jawa Tengah itu kendil, kalau di Jawa Timur itu Markus ada yang mengatakan bahwa dua jenis ini berbeda tapi saya sangat yakin 100% bahwa kedua nama itu adalah satu jenis satu jenis dua nama begitu maksud saya ini jenisnya Markus untuk apa pagi yang cukup cerah ini saya ingin membagikan sebuah video yang berkaitan dengan alpukat Markus ini sahabat, masih banyak yang sinis masih banyak yang pesimistis bahwa jenis yang satu ini tidak bisa berbuah lebat tetapi sahabat bisa menyaksikan di video saya kali ini kelebatan alpukat si Markus ini atau alpukat kendil di Jawa Tengah disebutnya ini bisa sangat lebat ya tentu dengan perawatan yang intensif perawatannya sebetulnya tidak mudah tidaklah sulit ya maksud saya tidaklah sulit ya sejenis alpukat Markus ini bahwa perawatannya itu hanya cukup pupuk kandangnya kalau saya pupuk kandang itu cukup 3 kali atau 4 kali kemudian yang lainnya memastikan daunnya sehat ini pasti menggunakan fungi dan pesticida ya ini bisa dikatakan bersih sekali daunnya nah perawatan-perawatannya itu ya sesederhana itu sebetulnya ya tetapi ya itu masih sangat banyak yang menyaksikan bahwa jenis alpukat yang satu ini tidak bisa lebat Pak itu Pak kenapa saya tanya alasannya karena alpukatnya itu besar-besar nah itu berarti kalau tidak lebat tandanya kurang makan kurang minum gitu loh sahabat maksudnya ini bisa dikatakan laksaksikan ya alpukatnya seperti ini oh sampai disini-sini ini ini sebagai sudah dipetik karena sudah tua ini pun sudah masuk ya sudah tua-tua ini sahabat yang menginginkan buahnya monggo silahkan bisa WA kepada nomor yang saya terakan alpukat Markus ini ya luar biasa jadi sekali lagi kalau saya perawatannya tidak sulit cukup pupuk kandangnya ini kita taruh ya di bawahnya ini tajuk terakhir ini melingkar ya secukupnya secukupnya itu berapa kalau lingkarannya segini ya kira-kira estimasinya 5 karung ya 5 karung dengan beratan antara 30 sampai 50 kilo ya itu jadi digali keliling mengikuti daun terakhir atau tajuk terakhir terluar kemudian kita gali lebarnya 20 kedalamannya 30 cm pupunya kita taruh disitu itu kita lakukan pemberiannya setiap 3 atau 4 bulan sekali dengan kenyataan itu alpukat yang dikategorikan sangat besar atau bisa dikatakan terbesar di Indonesia ini bisa sangat lebat sekali seperti ini ya lebat sekali sahabat jadi jangan ragu untuk berkebun alpukat yang jenis satu ini ya luar biasa alpukat Markus kemudian air di musim penghujan maksudnya itu jangan sampai lupa itu harus dilakukan setiap hari ya kebutuhan kalau sudah sebesar ini tanamannya ya estimasi antara 20 sampai 25 liter per hari ya jadi kalau itu dilakukan meskipun kategori alpukat ini sangat besar sekali tetap bisa berbuah lebat akan saya zoom sahabat bisa menyaksikan betapa lebatnya alpukat Markus ini usia jalan 4,5 tahunan ini ya sahabat belum 5 tahun ini ya lebat sekali ya senyampang mata memandang ini hanya kelihatan buah-buah Markus ya atau di Jawa Tengah ini kendil kalau di Jawa Timur itu dinamakan Markus ya jadi cukup menjadi opsi menjadi satu rekomendasi mana sahabat ingin berkebun alpukat ini salah satunya alpukat Markus alpukat terbesarnya Indonesia oke menurut itu apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini semoga ini menginspirasi semoga ini bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat selalu dilimpa rezekinya oleh Allah SWT amin amin ya berbalami terus semangat untuk berkebun alpukat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mantap selamat menikmati